Sebagai upaya dalam mengisi cadangan beras pemerintah, sekaligus upaya membantu meningkatkan produksi beras dalam negeri, bulok bergerak cepat menyerap gabah dan beras sebanyak-banyaknya dengan turun langsung ke lokasi panen. Panen raya yang saat ini sedang berlangsung di beberapa daerah, dimanfaatkan bulok untuk menyerap gabah maupun beras sebanyak-banyaknya. Hal itu dilakukan bulok untuk mengisi cadangan beras pemerintah melalui pemenuhan stok beras nasional yang bersumber dari produksi dalam negeri. Guna pemenuhan cadangan pangan pemerintah, pihak bulok mengekaskan akan melakukan penyerapan gabah dan beras dalam negeri secara optimal pada periode panen raya saat ini. Direktur Bisnis Perom Bulok, Febi Novita, mengatakan, salah satu strategi bulok untuk melakukan percepatan proses penyerapan hasil produksi adalah program jemput gabah dengan langsung turun ke lokasi panen. Program jemput gabah dengan langsung turun ke lokasi panen yang digulirkan bulok ini, terbukti dengan penyerapan gabah yang melebihi target. Seperti yang dilakukan bulok cabang-subang, mulai Januari 2024 hingga Mei 2024, bulok cabang-subang telah menyerap gabah dan beras petani di dua kabupaten, yakni Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta. Sebanyak 11.601 ton setara beras. Serapan beras itu terdiri dari 11.106 ton beras cadangan beras pemerintah atau CBP, serta sekitar 5 ton beras komersial. Sedangkan sentra penggilingan padi bulok yang ditambak dahan, Kabupaten Subang juga telah menyerap gabah petani sebanyak 3.548 ton gabah. Bulok jemput gabah beras ya, dan memang ini sebenarnya sih memang mudah tugas rutin lah ya, setiap panen gitu, panen yang satu ini kita maksimalkan sebanyak-banyaknya untuk melakukan pengadaan dari dalam negeri. Dan kalau kita lihat, sekarang tadi panennya lagi bagus, di sebelah sini kebetulan ya, di sebelah sini bagus, terus juga pering ada beberapa sih. Kalau kita lihat dari setretar, kalau bicara dengan tekanan ini, ya sekitar 10% lah yang jadi warnanya putih itu mungkin karena pukuk atau cuaca dan lain-lain. Dalam sehari, penyerapan beras oleh bulok cabang Subang rata-rata mencapai 600 hingga 700 ton beras, dan penyerapan gabah mencapai 100 hingga 120 ton gabah. Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan.